Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Nusdiamawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat dan cepat Terkait masalah kelanjutan uji kompetensi Taukaji untuk kenaikan jabatan Disini kawan-kawan atau Bapak Ibu Yang kemarin sudah melakukan upload Bengkas dan mengirim Bengkasnya lewat uji Kompetensi SIMPKB-nya Silahkan nanti di-check kembali Apakah sudah dilakukan verifikasi Untuk di tempat kami ini Yang kami contohkan Guru dari Madagresa kami Bapak Nurul Rahman Ini diminta untuk melakukan Kirim ulang Bengkas Atau perbaikan Bengkas Kesalahannya disini bisa dilihat Iska jabatan guru ahli muda Atau surat terangan jabatan guru ahli muda Tidak terlampir Yang terlampir Iska kenaikan pangkat Memang kemarin Waktu melakukan upload Bengkas Yang kami masukkan iska kenaikan pangkat Mengapa kami masukkan iska kenaikan pangkat? Karena setelah kami Coba mencari Apakah memang ada iska jabatan Guru sebagai ahli muda itu Ternyata tidak ada Jadi kami masukkan iska kenaikan pangkatnya saja Sebab di dalam iska kenaikan pangkat itu Menjadi satu kesatuan dengan iska jabatannya Artinya include Tidak terpisah untuk dokumennya Ternyata disini Kawan-kawan atau bapak ibu Tidak diterima Atau ditulak Diminta untuk masukkan iska jabatannya Atau surat keterangan Nanti terkait masalah iska jabatan ini Apakah ada Kami coba Cari terlebih dahulu Dan sambil berkoordinasi dengan Kepegawaian kabupaten kota kami Jika memang tidak ada Kemungkinan nanti kami mengupload Surat keterangan jabatannya saja Sebab biasanya tadi Untuk iska guru yang lama Entah untuk sekarang Apakah itu terpisah Ada iska jabatan khusus Dan juga iska pangkatnya Untuk guru Pengalaman kami Setahu kami Yang dulu-dulu itu Satu kesatuan Jika iska pangkatnya ada Berarti include dengan iska jabatannya Itu yang dulu Terus sekarang Nanti coba kami coba Cari tahu tadi Melalui kepegawaian kabupaten kota Untuk jadwal perbaikannya Di sini Dijadwalkan 15 Juli 2024 Sampai dengan 19 Juli 2024 Wajib kirim ulang Bengkas setelah di-upload Jadi bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu Ada yang tertolak Ada yang Perbaikan Silahkan disiapkan terlebih dahulu Apa kesalahannya Nanti jika sudah siap Pada tanggal 15 Juli Sampai dengan 19 Juli 2024 Tinggal maaf Petulang Dan kirim ulang Bengkas Wajib kirim ulang Bengkas Sekiranya Itu saja Misalnya kami sampaikan Pada sempatan singkat Dan cepat kali ini Semoga ada manfaatnya Mohon maaf Jika dalam penyampaian Dan penyelesaian kami Terdapat kekurangan Tak usah olahan Akhirnya kami sudah Dengan jawapan Nabi Muhammad Taufiq Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa